Hai teman-teman kembali bertemu lagi bersama saya di channel ini di video kali ini saya ingin memberikan sebuah tutorial bagaimana cara mengganti password WP atau kata sandi WP silahkan teman-teman simak video ini sampai selesai tetapi sebelum itu supaya saya lebih bersemangat lagi buat tutorialnya alangkah baiknya kalian dukung channel ini dengan cara like video saya ini dan share juga ke teman-teman kalian yang lain agar mereka juga tahu dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya jika ada pertanyaan silahkan cantumkan di kolom komentar cara ganti password WP atau kata sandi WP itu sangat mudah sekali teman-teman teman-teman bisa lakukan lewat handphone lewat laptop ataupun lewat komputer dan pastinya kalian tidak perlu memanggil teknisi untuk mengganti password WP tentunya bisa kalian lakukan sendiri menggunakan HP Android kalian Nah mungkin untuk kalian yang belum mengetahui bagaimana cara mengganti password WP atau kata sandi WP kalian simak baik-baik Oke disini saya menggunakan WP ikonet dari PLN ya teman-teman untuk mengganti password WP kita hanya butuh atau kita hanya menggunakan web browser seperti ini yaitu kita disini akan menggunakan Google Chrome kalian juga bisa menggunakan Opera Mini atau Mi browser yang lainnya tetapi sebelum kita masuk ke Google Chrome kita harus tahu terlebih dahulu alamat IP address gateway nya disini kita bisa menemukan alamat IP address nah adresnya kalian usap layar HP kalian dan pada WP ini kita tekan dan tahan selanjutnya kita klik WP nya nah disini ada rincian jaringan WP kita disini saya namanya Anjanissel nah yang perlu kita ketahui yaitu alamat gateway yang ini setelah kalian tahu alamat gateway ini sebelum mengganti password atau kata sandi WP tersebut kalian wajib tersambung dengan WP tersebut jadi kalian harus menggunakan WP yang akan kita ganti kata sandinya jadi kalian jangan menggunakan data internet itu tidak akan bisa mengganti kata sandi WP jadi harus tersambung perangkat kalian dengan WP yang akan kita ganti kata sandinya Oke setelah kita tadi tahu alamat IP address gateway kita langsung buka Google Chrome nah pada halaman ini ada kolom penelusuran disini kalian ketikan alamat IP address gateway yang tadi biasanya diawali dengan 192 192.168.18.1 oke kita langsung klik alamat IP address gateway tersebut nah teman-teman kita terbuka pada halaman ini dan disini bisa kita lihat sebelum kita melakukan penggantian kata sandi atau password WP karya kalian harus masuk dulu ke alamat IP address rangkat kita dan disini ada dua kolom yaitu username dan password disini yang kita masukkan bukan password WP ya disini kita masukkan username dan password alamat IP address gateway oke username dan password ini jika kalian tidak tahu kalian bisa tanyakan ke bagian teknisi yang pasang WP disini saya akan masukkan username nya lalu saya akan masukkan password IP address ya selanjutnya kita login oke kita sudah bisa masuk ke alamat IP address perangkat WP yang kita punya terus disinilah kita bisa mengganti password WP dan disini kita lihat di paling atas adalah nama perangkat yang kita gunakan router nama nama router ya EG8141H5 ini adalah nama perangkat routernya dan disini ada homepage on click diagnosis system information advensi oke selanjutnya untuk mengganti kata sandi kita pilih advensi ya yang paling bawah dan berlogo gambar gigi-gerigi ini kita klik selanjutnya kita pilih wlan nah ini sudah terbuka seperti ini teman-teman nah disinilah kita bisa mengganti kata sandi atau password WP kita oke gimana supaya kelihatan kelihatan gak ya teman-teman oke kita lihat dari atas disini ada SSID name yaitu di kolom ini adalah nama WP kita dan ini juga kita bisa merubah nama WP kita selanjutnya ke bawah disini ada WPA reserkey nah untuk mengganti password WP di kolom ini kalian bisa menggantinya saya akan coba menggantinya setelah kalian menggantinya pastikan kalian ingat juga ya passwordnya password barunya dan kita geser ke bawah kalau sudah yakin ingin menggantinya kita klik apply oke jadi seperti itulah cara mengganti password WP cukup mudah sekali bukan teman-teman nah untuk selanjutnya kita klik lagi WP nya WIP nya lalu kita masukkan kembali kata sandi yang baru oke kita sudah tersambung lagi dengan WP kita dengan kata sandi yang baru oke teman-teman selamat mencoba untuk kalian yang ingin merubah kata sandi WP iConnect tetapi untuk WP-WP yang lainnya juga seperti Indihome tidak jauh berbeda kalian bisa ikuti langkah-langkah seperti saya cuma kuncinya yang harus kalian tahu pada kolom username dan password di bagian ini jika kalian tidak tahu seperti tadi yang saya tadi bilang tanyakan ke bagian teknisi yang pasang WP oke teman-teman semoga tutorial ini bisa bermanfaat dan jika memang tutorial ini bermanfaat dukung channel ini dengan cara like dan subscribe dan juga aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan apabila ada tutorial terbarunya dari channel ini oke terima kasih telah menonton sampai habis terima kasih untuk semuanya sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.